Oke, sebelum lanjut ke video pembaruan kamisnya Disini izinkan gue untuk berbagi nih sama kalian Jadi syaratnya gampang banget Kalian guys tinggal like dan subscribe channel ini Dan juga video ini tentunya Terus juga kalian follow instagramnya hcmstore.id ya guys ya Jadi kalau kalian udah menuhin syarat-syarat itu Kalian silahkan komen bebas apa aja Terus sertakan nama instagram kalian ya guys ya Biar apa, biar nanti kalau menang gue ngehubungin kalian itu gampang Terus pengumumannya itu hari kamis ya Tanggal 24 November 2022 Di story instagram at underscore ikinam sembilan Hadiahnya itu 1.040 koin Untuk 2 orang ya Masing-masing itu mendapat 1.040 koin Jadi tunggu apa lagi Silahkan kalian ikutan aja giveawaynya Jangan lupa untuk syarat-syaratnya Like video ini, subscribe channel ini Dan juga follow instagramnya hcmstore.id Terima kasih telah menonton! Seperti judul dan thumbnailnya nih Gue bakalan coba paparin beberapa informasi ini nanti Di hari kamis nanti ya guys ya Seperti itu Buat kalian yang mau top up koin Silahkan langsung aja nih top up di Asepsop Silahkan ke Asepsop disitu Banyak banget Gak cuma e-football aja Ada game lainnya juga Jadi silahkan langsung aja di follow dan juga di order Testimoninya udah banyak buat banyak ya guys ya Follow dan juga di order ya guys ya Disitu murah-murah banget Ya kan? Murah, aman, dan terpercaya Legal, pastinya legal Langsung aja skuy Bagi kalian yang mau beli-beli akun murah, aman, dan terpercaya Silahkan langsung aja ke VicPass.store ya guys ya VicPass.store disitu Menjadi akun banyak sekali akun Jadi kalian tinggal scroll-scroll Tuh akun mana sih yang mau kalian beli gitu kan Silahkan langsung gas aja disana Followers aja udah banyak Jadi silahkan gas disitu Testingnya udah begipun Ya silahkan lagi langsung aja Digas disitu Kalau mau cari-cari akun e-football Langsung gas A few moments later Oke guys so langsung aja Temennya disini Untuk ke yang pertama Jadi ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini Disini itu bakalan ada ya Seperti biasa akan ada maintenance ya guys ya Dimulai dari jam 2 UTC Ya kan? Sampai jam 8 UTC Yang artinya disini Kalau kalian convert ke waktu WIB Disini untuk mulainya itu jam 9 ya temennya Jam 9 untuk maintenance-nya Dan sampai jam 3 ya guys ya Untuk selesai maintenance-nya Seperti itu guys ya Jadi kalian di jam-jam itu Nggak bakalan bisa buka e-football Tapi biasanya di jam 2 aja Udah bisa silahkan kalian cek Di jam 1 atau jam 2 gitu ya guys ya Biasanya udah bisa kebuka gitu guys Oke yang pertama disini Gue pengen kasih tau Rincian event-event apa aja Yang ada di season kedua ini Jadi temen-temen semua disini Yang pertama ini Ada yang namanya highlight ya Atau disini bisa kita lihat disini Itu kartu yang negara itu Yang kalian bisa tuker temennya Yang New Year Eh New Year Muller temennya Yang Muller Terus juga disitu Sommer ya guys ya Seperti itu guys ya Itu kartu-kartunya Dan selanjutnya disini Juga ada pack-pack Yang bakalan keluar ya guys ya National Team Pack temennya Yang pertama keluar itu Ada Prancis Jepang Terus juga disini Ada Argentina Juga Brazil Temennya begitu Dan selanjutnya disini Juga ada trial match Yang bisa kita gunain nih Negara-negara temennya Spesial negara-negara gitu kan Jadi kalau misalkan maintenance Gitu kan Kalau lagi maintenance Kita bisa nih Pakai negara-negara ini ya Seperti itu Dan selanjutnya temen-temen semua Disini ada yang namanya Epic Big Time Ya temennya begitu Nah disini Untuk epic-epicnya itu Bakalan berubah menjadi kuning Seperti ini Kayak Legends Cuma ini lebih OP aja Lebih over power ya Temen-temennya begitu Jadi selanjutnya juga disini Ada challenge event ya temennya Yang pastinya event-event Dari Konami Ya kan Seperti itu Dan selanjutnya disini juga ada Trending nih guys ya Yaitu POTW Temen-temennya POTW Nasional Atau POTW negara Yang bakalan kita bahas juga nih Hari ini So langsung aja Gue bakalan sikat ya guys ya Oke Jadi yang pertama Temen-temen semua Kalau kalian bisa lihat disini Ini adalah Event The Football Festival Campaign Ya temennya Jadi kalian bisa dapetin 5 kali free 5 kali free Gacha National Team Selection Perancis ya guys ya Jadi bagi kalian yang belum bisa mendapatkan Bape jangan khawatir Temen-temennya Karena disini yang pertama itu Yang di tanggal 17 kemarin itu Masih putaran pertama Ada beberapa putaran lagi Jadi sampai 5 putaran ya guys ya Yang kedua nanti itu jatuh pada Tanggal 22 ya temennya Tanggal 22 Jam 9 itu kalian Bisa gacha lagi guys ya Abis itu di tanggal 25 29 Dan juga di tanggal 2 Desember Temen-temennya begitu Jadi disini kan ini Ada 1, 2, 3, 5 ya Bener ya 5 pemain Jadi kita bisa Aslinya Kita bisa Dapet semuanya guys ya Tapi disini Kalau memang hoki Gitu kan Di putaran pertama Atau putaran kedua itu Udah bisa dapetin Bape temen-temennya begitu ya Pada intinya disini Masih ada Beberapa kali lagi Untuk gacha Yang ini guys ya Yang Perancis Selection itu Yang gratis Temen-temennya begitu Dan selanjutnya disini Gue bakalan bahas nih Tentang Desain kartu Gue bakalan bahas Dengan Desain kartu POTW Negara nih Gimana sih Desain kartunya Jadi disini temen-temen semua Terdapat Disitus web resminya Konami Disitu Adalah POTW International Cup Namanya ya guys ya Dan untuk Kita bisa lihat disini Desain kartunya Seperti itu ya guys ya Ini desain kartunya nih Udah dikeluarin Sama si Konami Udah dimunculin Di webnya Nah Kalau untuk yang ini Ini adalah Fun Art Temen-temennya Ini ya Mirip-mirip temen-temen Mirip-mirip banget Ya kurang lebih Seperti ini Untuk Desain kartunya Nanti POTW Negara ya guys ya Yang bakalan keluar Hari Kamis Mantap ya kan Jadi disini Keren banget sih Ini full color Ya kan Gila Keren banget Ini juga Kayak negara-negara gitu Di belakang backgroundnya Itu negara-negara ya Gokil sih Jadi keren banget ya kan Mantap sekali guys ya Untuk POTW Negara ini Dan disini Temen-temen semua Ini adalah Jadwal Dimana POTW Bakal dikeluarin ya guys ya Oke yang pertama disini Yaitu Di tanggal 17 kemarin Itu masih POTW worldwide ya Temen-temennya Kalau kalian bisa lihat disini Yang ijo-ijo itu ya Ini ya Si Garnaco Temen-temennya begitu Ini tanggal 17 ya kan Sampai dengan tanggal 24 Nah nanti Ya kan Di tanggal 28 Ini tuh mengejutkan banget Gue juga gak tau Kenapa hari Senin gitu kan Ini hari Senin nih guys ya Di hari Senin nanti Itu bakalan dimulainya Temen-temennya Ini bakalan dimulainya Untuk POTW internasional Atau POTW negara guys ya Seperti itu Tapi di Desember ini Mulai Desember Mulai Desember tanggal 1 Itu seperti biasa Di hari Kamis ya temen-temennya Di hari Kamis tuh guys ya Normal lah temen-temennya Yang gak normal nih 28 nih ya kan Di hari Senin loh guys Di hari Senin itu Bakalan ada POTW ya guys ya Di hari Senin Minggu depan temen-temennya Begitu Jadi aman lah ya Tanggal 1 8 15 Dan 22 itu Kamis temen-temennya Begitu Dan selanjutnya Tepat-tepat semua Disini bakalan ada Perilisan Epic Big Time Rumornya gitu kan Seperti yang kita ketahui Bersama Kalau Epic Big Time ini Bakalan muncul Setiap hari Kamis Temen-temennya gitu Ini adalah Di situs resminya nih Setiap Kamis Musim luar biasa Dari beberapa Pesepak bola Terbaik di masa lalu Dan masa kini Akan dibuat ulang Sebagai pemain Epic Seperti itu Nah ini dia nih Yang ada di dalam Web resminya Konami ini Ada Maradona Ada Romario Dan juga David Beckham Gue gak tau Untuk hari Kamis itu apa Yang bakal keluar Tapi ya kita lihat aja nanti So mungkin jadi segiri aja Untuk video kali ini Gimana menurut kalian Event-eventnya Gue gak sabar banget sih Kalau kalian mau nanya-nanya Tinggal tanya-tanya aja Di kolom komentar Nanti Allah bakal kubalas Gue Iki 69 pamit Keep Charming Work Heart And Love In See you in the next video bro